Kebakaran di wilayah Kameloh Baru, pinggir jalan Trans Kalimantan. Karhutlah di kota Palangkaraya masih terus terjadi. Rabu lalu, api besar membakar lahan kosong di jalan Kameloh Baru, tidak jauh dari pinggir jalan Trans Kalimantan. Karena di sekitar lokasi tidak ada sumber air, petugas Damkar mendatangkan truk tangki. Untungnya tiupan angin tidak mengarah ke pinggir jalan, sehingga asap tebal dari karhutlah tidak menutup jarak pandang pengendara. Saat meninjau lokasi kebakaran, penjabat wali kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu mengatakan, karena bara sudah membakar bagian bawah lahan gambut yang tebalnya, mencapai 2 meter. Upaya pemadaman karhutlah di sejumlah titik terhambat. Kita harus tinggalkan kembali kewaspadaan. Kemarin setelah turun hujan, bisa jadi api padam, tetapi yang di bawah tanah itu juga mungkin masih merambat, itu menjadi perhatian kita. Dan hari ini kita sudah melihat di beberapa tempat, memang ada potensi untuk kembali api itu menyala. Jadi kita akan tingkatkan kewaspadaan, juga sumber-sumber air harus kita siapkan, tanki-tanki, dan tentunya pasukan mungkin kita perbanyak nanti rugunya ditambah. Untuk pemadamkannya, petugas menyemprot air dengan volume yang banyak hingga merembes ke dalam tanah. Dari Palangkaraya, Ririn Binti, dan Dede Septajaya melaporkan.